Gue Tirta Panek Gue Nuruddin Fahmi Kembali lagi Bersama kami Di Masak.TV Pada webisode kali ini gue ditemani sama Mas Fahmi Jadi Mas Fahmi ini dari mana nih? Gue ini dari jajanandepok.com Suatu portal regional dari kota Depok Yang ngasih tau info usus makanan kota Depok Dan biar warga Jakarta biar datang ke Depok Jadi kayak reviewer ya? Reviewer. Sebenernya ini program iseng-iseng aja dulu Dari kawasan dan Gue juga suka masak sih sebenernya Suka masak dan suka makan Yaudah temen gue bisa develop website Gue suka makan Gue bikin jajanan Depok Cakek Tapi baru di Depok aja nih Daerah-daerahnya belum baik? Sebenernya ini kita lagi Udah jalan di Bogor Namanya makan dibogor.com Twitternya Ad makan dibogor Sama sekarang kita udah ada kontributor Di Gading Ad jajanan Gading Tapi baru Twitter aja Untuk website kita bakal Launching setelah jajanan Depok ini Running-nya udah baik lah Baru kita ke Gading Banyak ya jadi ya Oke Pada website kali ini kita bakal bikin pempe Nah selama jajanan di Depok Ada berapa yang jual pempe? Banyak nih ya Pempe yang lumayan tenar itu ada tiga Namanya pempe paraden, pempe oki Dan satu lagi sih pempe yang kaki lima Cuma dia banyak Oke kaki lima Nah sekarang kita bikin pempe versi masak TV nih ya Boleh Tapi selama makan pempe itu Lu pernah ngeliat behind the scene-nya mereka atau makan doang nih? Selama ini belum Karena Belum Jujur ini baru pertama kali disini Oh gitu Lihat behind the scene Untuk pembuatan pempe Kalau mau jujur sih sebenarnya gue juga baru pertama kali bikin pempe Tapi kita bikin aja Pasti bisa Oke Jadi kita langsung aja ke bahan-bahannya Disini gue punya tenggiri Yang udah di fillet Nggak ada durinya, nggak ada kulitnya Terus udah dihancurin Jadi dia halus Kayak pasta Terus kita ada bawang putih Yang udah dihalusin juga Ini apa? Ini nanti buat cukoknya Jadi buat sausnya itu Kita pakai tongcai Terus ada ebi Terus bawang putih Cabi rawit Asam jawa Ini untuk rasa pedasnya? Iya untuk rasa pedasnya Jadi Oh pas banget tadi ya Terus ada asam jawa Terus ada cuka Sama gula jawa Nah untuk si pempe sendiri Kita nanti pakai tepung sagu Sama tepung terigu juga Nah oke Ini kira-kira si tenggirinya Kita punya sekitar Hampir setengah kilo Oke Daging doang ya Terus kita tambahin Bawang putih disini Oke Terus kasih garam sedikit Garamnya ini berapa sendok atau Cuma kira-kira aja? Kalau mau pastisi ini Kayaknya sekitar 1 sendok teh 1 sendok teh Gue orangnya kira-kira Masak kayak pilih Kalau yang keasin boleh sambil merem kali ya Hahaha Enggak tapi lebih baik kurang daripada keasinan Karena nanti bisa ditambahin kan Oke jadi disini langsung kita mix aja Berhubung gue rada males Pakai tangan jadi kita pakai mixer Oke terus disini Untuk ini daging tadi hampir setengah kilo Kita hitung aja setengah kilo Kita kasih airnya Sekitar 300 ml Jadi kita bikin dia halus Terus kita mix dengan kecepatan rendah dulu Berapa lama ini mixernya? Sampai kelihatan udah halus aja sih Udah halus maksudnya udah kecampur sama airnya Habis itu kita bisa masukin si tepung sagu sama tepung terigu pelan-pelan Nah ini kalau udah kecampur begini Kita matikan Kita angkat dulu Terus ini kita ganti Karena hitungannya kalau pakai mixer Ini sama kayak ngadonin roti ini sekarang Jadi kita ganti pakai hook Soalnya dia Buat adonan roti atau pasta gitu biasanya Oke kita turunin Bisa sambil kita muter pelan-pelan Terigunya pelan-pelan dimasukin Pelan-pelan jadi Untuk terigu dan si tepung sagunya Dia Satu banding dua Jadi kita masukin tepung sagunya dulu Karena kalau tepung sagu doang nanti jadi sendal jepit Iya dan pas digoreng jadinya keras banget Bukan pempe berarti namanya? Bukan pempe Namanya sedikit Iya ini kita masukin aja dikit-dikit Jadi Kalau sagunya Kita masukin 4 sendok Artinya Tepung terigunya kita masukin 2 sendok Kalau misalkan Kita sekarang yang kita cari teksturnya Agak kasar Agak kasar Iya Udah mulai mengeras Oke kita tambahin lagi karena masih kurang Gue tambahin 4 lagi Jadi tepung terigunya 2 lagi Ini dia udah Udah kental Maksudnya udah ngikat Tapi masih belum Belum yang gue inginkan Jadi bakalan gue aduk pakai tangan aja Sekarang Untuk lebih pastinya Nah ini udah nih Oke Cukup ya Ini cukup bagi gue Terus abis itu nanti kita dingin dulu Abis itu baru bisa kita bentuk Masih agak pecah ya Masih agak pecah ya Coba aja Kita tempatkan Jadi kalau Orang-orang bertanya-tanya Ini kayaknya chefnya asal banget nih Apa maksudnya Ya baru Tapi bagi gue justru Itu yang nilai plus gue beda dari yang lain Oke Jadi itu kita istirahatin Sekitar 5 menit Abis itu nanti bisa kita bentuk Abis itu kita sekalian bikin cukoknya Gimana? Oke Coba Iya Keluarinnya di sini Oh sudah keluar dengan sendirinya Iya Bisa Kamu bisa Kamu bisa Nah Ini kan baru-baru gue masukkan Oke Ini udah pada ngapung semua Iya kan sekarang Setelah 20 menit Nah setelah 20 menit Jadi bisa kita matikan Oke Kita tiriskan semuanya Wah ini cukup Agak abnormal juga ya Ledgernya Nah ini Ini yang kita sebut tadi Empe-empe Pini sih Empe-empe Pini sih Empe-empe Pini sih Kapal selam Oke Udah ya kita taruh di sini dulu Sekarang kita panasin minyak buat ngegoreng Nah sambil nunggu itu Gue mau Kita bisa bikin ini nih Bikin cukoknya Oh Jadi air Terus Oke apa lagi Ini si asam jawa nya Masukkan 2 Terus Cabainya cukup ini ya Cukup wahu juga ya Cukup wahu juga Ini mau berapa nih? 3? 5? Gue suka pedas sih Suka pedas? Iya Oke kita masukin 5 Bawang putihnya kita masukin 3 Oke Terus kita kasih Tong chai Sama ebi Oke Sama ada yang kurang nih Kita tambahin gula jawa Taruh mungkin udah Iya Jadi nggak enak nih Diberes-beresin Kasih garam sedikit Kasih lada sedikit Tambah kita kasih cuka 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 nya Kita kasih sekarang Nanti kita tambahin lagi Kalau misalkan kurang asam Oke Ini biarkan mendidih Abis itu nanti gue blender Oke didihnya tuh Udah sampai larut aja semuanya Sampai asam jawa nya larut Sampai larut, larut semuanya Abis itu kita blender Udah jadi Oke Sekarang Minyaknya juga belum panas Kita sambil tunggu aja dulu Mungkin ini Sampai dingin dulu kali ya Iya Nah ini Minyaknya udah panas Bisa kita kecilin Abis itu bisa kita masukin Oke Ini mungkin yang lencer dulu kali ya Oke Masukin aja Nah disini gue mau langsung Ini gue udah bisa masukin ya Coba masukin Ya bisa Wow Tihati Sedikit lengket Gue mau ngambil blender Blender Terus Oke Coba Nah ini Kita coba masukin yang Yang tadi disebut kapal finisi Kapal finisi Oke Ini kapal finisi ya Oke Oke Oh itu dia blendernya di tempat Pancinya langsung ya Iya biar Efisien Baunya pedas men Oke ini bisa kita singkirin Dikit lagi ya Ini bisa kita balik nih si finisi Gue sih sukanya agak garing Agak garing ya Bentar lagi artinya Oke Pedas Kurang garam Cuma kurang gula Tapi gue tambahin gula biasa aja Cuma kurang asam Oke Coba kita aduk-aduk Dilihat dulu ini ya Dan kita matikan Sepertinya ini sudah cukup Sudah ya Sudah cukup mati Kita angkat aja Oke kalau gitu kita matikan aja dulu Oke Jadi sisanya kita lanjutkan lagi Kita setiris minyaknya Oke Oke ini kita pinggirin dulu Kita cari piring Terus gue mau nyari mangkok buat cukoknya Oke Wow itu cabai ini Seperti pakai nasi ya Hahaha Itu lapar namanya Oke ini cukoknya udah Kita potong yang lenjer saja Ini cukoknya bisa kita taruh di sampingnya Oke Oke Untuk pertama kali nilainya berapa kira-kira? Dapet C Dapet C C plus lah Naik dikit lah bang C lah C lah Oke lah Tapi ini kita berkreasi lah Kita berkreasi Fitnici 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 Mungkin karena Fitnici jadi B plus B plus Oke gue terima Ya kan PMP buatan Masak.TV Dan jajanan Depok Kita ada PMP Lenjer Ada PMP Finnici Terus ditemenin dengan Ketimun Dan Ebi Sama Cuko nya Ternyata tidak begitu sulit juga Bohong Tapi cukup menarik Kita ada tantangan baru ya Kita dapat tantangan baru Nama baru juga Iya nama baru juga Bukan Kapal Slum Jadi PMP Finnici Oke Jadi ternyata kita berhasil Tantangan telah diselesaikan Thank you udah nonton webisode kita kali ini Tonton terus webisode-webisode lainnya Tinggal klik aja ke www.masak.tv Atau subscribe channel kita Atau jajanan Depok Boleh Untuk mengetahui jajanan Depok itu bisa follow di Add jajanan Depok Terus mau lihat apa aja sih Yang melalui website kita bisa dilihat di www.jajanandepok.com Itu ada review kita udah ada 50 lebih Yang lebih lucu lagi itu kita review Ada namanya es pocong Dan kue pancong Dan itu kue pancongnya itu Hampir 24 jam gak pernah tutup 24 jam gak pernah tutup Bisa dibilang itu shift nya ada 3 Lucu kan Buset Kalang-kalangin hotel itu kayaknya Iya shift nya ada 3 Terus disana Tiap orang ganti-ganti Kadang siang beda 3 orang yang jaga Dan itu ada namanya sucang 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 itu susu tambah Plus air kacang Air kacang hijau Sucang Jadi Udah ada es pocong Terus ada kue pancong Sucang Kue pancong itu ada kejunya Oh jadi bukan kue pancong yang tradisional aja ya Bukan Ada variatifnya ya Ada variatifnya Dan itu cukup 15 ribu itu cukup kenyang Untuk sendiri kita Kayaknya gue udah lama juga kayak gak ke Depok Kalau es pocong gue udah pernah nyobain es pocong Kayaknya masak.tv juga perlu ke Depok kayaknya Perlu ya Oke Jadi gitu aja Oke Tapi lo ada juga yang di Bogor ya Tadi di Bogor Ada di Bogor Kita ada di Atmakandibogor Sama di websitenya kita ada Di www.makandibogor.com Untuk gading itu kita ada di twitternya aja Atjajanangading Oke Kalau gitu yang penting tetap di masak.tv Masak.tv